Halo guys, selamat datang di video kali ini, gue bakal jelasin ke kalian tentang Profit Giger Nah, kalau misalnya kalian main Brotopia dari jaman Majapahit sampai Sriwijaya, kalian pasti udah tau tentang item yang satu ini Aku bakal kasih liat, ini namanya Giger Counter Nah, Giger atau Giger Counter yang dipersingkat ini ada 2 mode Itu adalah mode aktif dan mode diaktif atau mode mati Biasa mode live dan mode dead kalau versi indus gampangnya Nah, Giger Counter ini sendiri kalian bisa beli di bagian store, terus kalian ke bagian world building Terus kalian bakal ketemu Giger Counter seharga 25 ribu jams Tapi disini aku beli seharga 14 WL, tidak worth it dan kemahalan Makanya kalau misalnya kalian mau beli ini, saran aku kalian beli pas emang lagi drop atau enggak kalian beli versi matinya dan kalian ngecas sendiri Cara ngecasnya gimana, nanti aku bakal jelasin, tapi kita bakal langsung masuk ke dalam videonya Jadi kalau misalnya kalian gak tau, Giger ini seperti mesin pencari barang Yang dia itu gak aktif selamanya, kalian kadang-kadang Nah ini dia, kalian kadang-kadang harus ngecas sendiri dan ngecasnya enggak gitu lama Tapi kita bakal langsung aja ke fandom growtopia wiki Disini adalah item-item yang bisa kita dapetin, normal reward, Giger Day sama event limited reward Itu pada saat waktu-waktu tertentu saja Kita bakal langsung ke normal reward, ini star fuel, nuclear fuel, radio active, orange stuff Semua stuff-stuff ini tidak diperlukan Yang memang berarti adalah kristal-kristal ini, Giger Charger, dan glow stick Buat di battery ini, aku gak tau ya Tapi kayaknya harganya gak gitu mahal Yang paling mahal disini adalah Giger Charger yang harganya sedelan lebih bisa kalian dapetnya Kalau kalian emang hoki, lagi nemuin aja Cara nemuinnya gimana, aku bakal langsung jelasin ke kalian sekarang Nah kalau misalnya kalian mau pake Giger ini, kalian harus ke Giger World atau ke World Giger Ciri-ciri World Giger adalah, aku bakal langsung aja ke Giger Tebu Ini adalah World Giger, gak antelan aku Cuman ini yang menurut aku boleh lah buat kalian kunjungin Giger Tebu Ciri-ciri World Giger adalah mereka tuh Eh, lah kok di-close Yaudah, kita ke World ini Ini World antelan aku kedua Giger tuh AA A-nya dua kali Jadi kalau misalnya kalian ini lagi cari kristal Itu pake cara ini dan kalian tuh harus nemuin World Giger Yang cili-ciri khasnya itu mereka tuh ada platform-platform yang kayak bergaris-garis gitu Satu full World Nah itu kita bakal carinya disitu supaya lebih gampang Nah disini aku udah ketemu salah satu World Giger Langsung aja pertama-tama kita bakal cari signal merah Nah jadi kalau misalnya kalian gak tau Giger ini punya beberapa jenis signal yang mempertandakan apakah kita tuh sedang dekat ke barang yang ingin kita dapetin Dan ada tiga signal Merah, kuning, hijau Merah jauh banget Kuning B aja Dan hijau dekat Langsung aja kita bakal cari merah dulu Sebelum kita cari kedua jenis signal lainnya Dengan cara kalian kelilingin aja Worldnya kayak gini Ntar tiba-tiba bakal ada signal merah Kalian tunggu aja World prosesnya sendiri agak lama Aku lebih saran kalian pake World yang emang ada linknya di seluruh Worldnya Jadi kalian bakal lebih gampang buat temunya Biasanya ada di keempat sudut dari Worldnya Jadi kalian harus carinya tuh agak lama Cari aja signal merah Buat signal selanjutnya bakal kita cari Nah seperti yang tadi kalian liat tuh Disini Disini kalau misalnya kalian liat ya Ini merah Signal merah berarti jauh Tadi udah ketemu signal kuning Berarti tandanya udah dekat Disini ya kalau misalnya Nah disini signal kuning Berarti dekat sini guys Sekitar bawah sini kayaknya Nka Sebelah sini ya Waduh malah merah malah makin jauh Sebentar Jadi kalau misalnya kalian udah ketemu kuning berarti kalian udah tau Oke area nya sekitar sini Nah tuh 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 Udah ada yang warna hijau Nah seperti tadi kalau misalnya kalian ketemu yang hijau Kalian kelilingin aja Area area sekitarnya Dan mereka bakal Apa ya Buat signal hijau sendiri Ada beberapa jenis ya Kalau misalnya kalian dekat banget sama Barangnya itu tuh bakal Getarannya lebih cepet Tapi tadi gak sempet langsung dapet Yang kita dapetin adalah Stuff yaitu Sampah Langsung aja kalian klik crash Kalian mau pencet 3 Langsung pencet OK Nah kita bakal Mendapatkan Ini efek iri Irritasi Irradiated Nah ini Setengah jam ya Setengah jam buat Irradiated ini Kita gak bakal Kita bisa ngecas Dan Gagernya bisa full Tapi gak bisa kita pakai Dan disini Ada tempat kita buat ngecas Cara ngecasnya gimana Kalian tinggal AFK aja di satu volt Dan dia bakal ngecas sendiri Tuhan Tadi 2% 3% Sekarang bakal Tetep 3% Agak lama gak secepatnya Kalian luga Dan kalau misalnya Kalian pencet Kalian pencet barang lain Misalnya aku pencet pick X Terus aku pencet Gagger counternya lagi Sebab apa yang terjadi Dia bakal mulai dari awal Jadi disarankan buat kalian yang Memang ya Itu Ini item udah jadi item fix Buat hand kalian Dan kalian gak uba-ubah ya Jadi Kita bakal Tunggu sampai Efek irradiatornya hilang Dan Gaggernya udah full Sebelum Itu Aku juga bakal jelasin ke kalian Kalau misalnya Kalian masih kesulitan Buat Dapetin Crystal Ini ada satu item Yang aku rekomendasiin buat kalian Harganya sekitar 1 dl-an Ini emang mahal sih Mahal banget Tapi kita bakal langsung aja liat Kita ke Luminous Eye Aku males ke by plusnya Langsung ke Google aja Karena emang Aduh Seberapa itu Luminous Eye Brutopia Nah ini adalah item mata Yang kayak Crystal-crystal gitu Harganya sekitar 1 dl plus Penampakannya seperti ini Nah ini Bakal kasih 2,5% Untuk menemukan Crystal Definitely worth it Buat kalian Yang Memang Suka banget Buat Nge-geger-geger ini Kalian bisa beli di Buy Luminous Kalian bisa liat nih namanya Luminous Atau ke Buy Eye Itu biasa ada yang jual Dan kalian emang mahal Karena emang kayak gitu Buat Itu aja sih buat Tips Dan cara menggunakan Geiger Pada hari ini ya Semoga kalian emang Ngerti ya Kalau kalian gak ngerti Kalian komen aja di bawah Aku bakal jelasin ke kalian Sebenernya Geiger Emang sesimpel itu Dan jangan menggunakan Geiger Untuk Profit utama kalian Karena Tidak worth it Tidak worth it Dan Ya emang gak worth it Jadi kalian harus pake ini Kalau misalnya kalian lagi nge-match Dan kalian sambil nunggu-nunggu Waktu Tree nya selesai harvest Dan kalian Nge-geiger Itu gak apa-apa Tapi kalau misalnya kalian jadiin Profit utama Hmm gimana ya Agak no-no sih Bagi kalian yang mau Lihat aku Geiger Sebanyak 20 kali Nah Kalau misalnya video ini Neku sekitar 500 view Semoga tidak Aku bakal Nge-geiger 20 kali Dan kita bakal lihat Seberapa banyak Crystal yang aku dapatkan Tanpa luminous ice Kita bakal lihat secara murni Tanpa ada item-item bantuan Seperti tadi Yang nambahin 2,5 Kita bakal pake versi normalnya Kita bakal lihat berapa Dan buat kalian tau Emang lama Si nungguin Ini sampai Aktif Jadi 20 Itu kayak Banyak banget Kalau misalnya Video ini 20 tadi Nembus 500 lagi Aku bakal adanya Sampai 100 dan 10.100 ribu Dan sampai Meninggal See you guys later Bye